Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bakarja. PSI ingin menarik garis tegas Pak tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak, skenario buruk terjadi, dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres Pak. PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. Jadi, kalau berada di wilayah publik, maka kupingnya boleh tipis. Kita dengarkan saja, bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya, itu makin mempermalukan dirinya sendiri. Bukan untuk saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan, misalnya seperti Jakarta, sebagai masalah pribadi. Jadi, ini Jakarta nih, saya tempelnya di sini. Jangan baper gitu ya, jangan baper. Jadi, ini Jakarta nih, ini kita bahas nih. Ada yang mengatakan plus, ada yang mengatakan minus. Saya sedang diamanati, selama tiga tahun terakhir ini mengurus masalah di Jakarta. Apakah masalahnya baru mulai tiga tahun terakhir? Tidak, masalahnya sudah ada lama. Dan kemudian ketika orang mengkritik, relax saja. Oke.